Intro Memasuki bulan Agustus Tensi saja masing-masing tim di run 3 akan semakin serius mempersiapkan diri Tak terkecuali Indonesia Dan semua tahu PSSI masih berupaya keras untuk menambah pemain baru Agar ke dalam sekuatnya bisa sedikit lebih balance Selain itu lagu uji coba juga sangat dibutuhkan Kuna memudahkan Sintayong untuk meramut takdir dan strategi apa yang harus dipakai di run 3 nanti Dimana Pak Erick Kohir mengatakan jika tim nasi Indonesia akan gelar lagu uji coba menghadapi tim nasi Belanda Ketua Umum PSSI Erick Kohir mengumumkan rencana untuk menggelar pertandingan uji coba antara tim nasi Indonesia melawan tim nasi Belanda Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Kohir lewat akun Instagram pribadinya Usai bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Lember Gris Pagi tadi bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Mr. Ed Lember underscore Gris underscore Dubus underscore Belanda Tulis Erick Kohir di Instagram pribadinya pada Senin 5 Agustus 2024 Dalam pertemuan tersebut Erick Kohir dan Lember Gris membahas potensi kerjasama antara Indonesia dan Belanda Selain di bidang energi dan pangan Pertemuan antara Erick Kohir dan Lember Gris juga membahas soal sepak bola Dimana Erick Kohir mengungkapkan bahwa PSSI dan asosiasi sepak bola Belanda KNVB akan berkolaborasi Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan asosiasi sepak bola Kerajaan Belanda KNVB Tulis Erick Kohir Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah Menggelar pertandingan uji coba dimana laga uji coba ini bukan hanya dihujuskan untuk timnas level senior Uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Belanda itu digelar di semua kelompok umur dan juga timnas wanita Timnas Indonesia dan timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan Di semua usia baik pria maupun wanita Ujar pria yang juga menjabat sebagai menteri BUMN tersebut Bila terwujud maka ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik Pasalnya Indonesia dan Belanda sendiri punya hubungan baik khususnya dalam hal sepak bola Sementara itu timnas Indonesia sebelumnya juga pernah menjalani laga uji coba melawan Belanda Seperti contohnya yang terjadi pada tahun 2013 silam Kala itu timnas Indonesia menghadapi Belanda dalam sebuah uji coba yang terlaksana pada 7 Juni 2023 Timnas Belanda lalu membawa banyak pemain bintang pada laga yang terlaksana di stadion utama Kelola Bung Karno, Jakarta Pemain bintang yang dimaksud yakni seperti Robin Van Persie, Arjen Robben, hingga Wesley Sneijer Timnas Indonesia juga diperkuat nama-nama kondang seperti Grenoukolo, hingga Buasalosa Namun sayang, timnas Indonesia harus menelan kekalahan terlaki dengan skor 0-3 Tiga gol kemenangan Belanda dicetak oleh Sam De Jong Dua gol, Arjen Robben, satu gol Semoga saja laga menghadapi timnas pusat ini benar-benar terrealisasi Selain laga ini menjadi laga remix menghadapi timnas Belanda Laga ini juga bisa dijadikan sebagai persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi round ketiga Dimana sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Arab Saudi tak bisa dibandang remeh Pasalnya, Raksasa Asia ini menjadi negara satu-satunya yang berhasil mengalahkan timnas Argentina Di Piala Dunia 2020 adalah lalu dengan skor 2-1 Meskipun pada akhirnya, Lionel Messi dan kawan-kawan keluar sebagai juara di turnamen terbesar FIFA tersebut